dan disini terlihat Eva yang lagi live di depan pers dan dia pun menunjukkan foto Riko ke semua media, disini Eva curiga kalau Riko adalah piang geladingnya kemudian Eva pun memberitahukan kepada publik siapapun yang menemukan Riko untuk segera melaporkan ke kantor polisi dan ternyata Alisa melihat berita itu dan pastinya saat ini suasana tegang lagi menyelimuti Mama Rina karena ternyata Riko sudah ketahuan dan tentu saja mendengar berita ini Mama Rina pun jadi ketar-ketir dan kalian bisa lihat ya nampaknya Alisa pun ingin memberikan shock terapi untuk Mama Rina ya biar Mama Rina semakin tegang dan kalian bisa lihat ya apa yang dilakukan Alisa Alisa pun mengirimkan video yang sudah dia regam ketika Mama Rina, Haryanto dan Riko melakukan aksinya menghabisi Eric dan sementara itu kalian bisa lihat ya Mama Rina sepertinya lagi kebingungan dia tuh mundar-mandir memikirkan kalau-kalau dia sampai ketahuan gimana sih gimana sih ya tentu saja Mama Rina galau banget ya karena ternyata foto Riko sudah tersebar ke semua media tentu saja Mama Rina pun takut banget ya kalau kejahatannya sampai terbongkar aku harus gimana nih ya dan sekarang ini Mama Rina tuh bingung banget ya untuk langkah selanjutnya kalau sampai Riko tertangkap tentu saja ini akan sangat membahayakan dan tak lama kemudian Mama Rina pun mendapatkan jet dari Alisa dan setelah dia membuka jet itu betapa kagetnya Mama Rina tentu saja Mama Rina kaget banget ya ternyata Alisa mengirimkan sebuah video ketika Mama Rina dan juga Haryanto beserta Riko mengeksekusi Eric kawat pastinya bingung banget ya setelah nonton video itu Mama Rina pun jadi semakin gedar ternyata kejahatannya diketahui dan direkam oleh Alisa nah kira-kira langkah apa selanjutnya yang akan dilakukan Mama Rina untuk bisa terhindar dari ceratan hukum supaya dia tuh gak sampai ketahuan kejahatannya sepertinya pikiran Mama Rina tuh lagi kacau balau banget ya setelah nonton video dari Alisa dan Alisa terlihat sangat puas ya seneng banget ngeliat Mama Rina pastinya lagi galau kemudian Mama Rina pun mencoba menelpon Alisa tetapi Alisa gak mau jawab kemudian Alisa pun mengirimkan sebuah chat yang mengatakan kalau lagi gak bisa dihubungi dan pastinya Alisa tuh puas banget ya udah bikin Mama Rina ketakutan seperti ini mending kita langsung ketemu aja yuk kemudian Alisa pun mengatakan kepada Mama Rina mendingan mereka berdua pun langsung ketemuan aja dan ternyata Mama Rina mengiakan apa yang dikatakan Alisa aku akan kesalah sekarang tetapi hebat banget ya Alisa tuh berani banget ketemuan sama Mama Rina padahal Mama Rina ini kan ngeri ya tetapi ya okelah mereka berdua memang sama-sama ngeri dan bener-bener kita semuanya gak menyangka ya kalau Mama Rina bener-bener manusia yang gak punya hati bener-bener gak punya rasa kasihan bener-bener luar biasa kejahatannya nah tentunya kalian pasti makin penasarankan dengan kelanjutan tertauan hati pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 hari ini nah kira-kira bagaimana kelanjutannya simak kelanjutannya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gogo Jopa terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye-bye